Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi ya kita dan kali ini sedikit berbeda ya kita akan men-unboxing satu eh bukan satu buah sih ada dua itemnya yang saya beli dan ini dibeli di salah satu mall di kota saya di Mister DIY nya ya Nah ini agak bedanya ini teman-teman kali ini kita bahas tentang inko ya Hai nih satu buah apa ya namanya ini roller ya Hai mini roller ya untuk mengecat ini masih banyak kayak segelan ya biar Hai enggak hilangnya kilapnya mungkin sini satu buah mini roller dengan kode produksi HR-HT-061001d ya tadinya saya pikir ini bisa dipakai untuk mengecat untuk apa cat minyak ya tapi nggak tahu ya bisa atau enggak setelah saya lihat-lihat ini ujungnya ini seperti busa teman-teman eh bukan busa sih apa blue drill gitu ya kalau bisa saya mau cari yang busa ya kalau untuk cat minyak ya karena saya pernah lihat orang ngecat di kapal itu pakai roller kecil ini ya untuk cat minyaknya sewaktu saya mau nyeberang ke Pulau Jawa ya dari Bakau Henni ke Merak saya lihat dia ngecatnya pakai ini roller yang kecil dan enak gitu makanya saya coba-coba untuk beli ya di sini rollernya ternyata memang enak ya atau mungkin karena dia keluaran inko ya ini pegangannya memang solid banget teman-teman eh ini item item ini karet ya dan sangat keset kalau kita pegang nah kalau yang orangnya ini dia plastik ya dan ini besinya apa ya aluminium ya Iya sih kayaknya aluminium gitu temen-temen karena masih di segel ya dan ini ukurannya adalah 4 inci ya atau 10 cm untuk kuasnya ini dan ini saya beli di di Mr.Di seharga Rp14.000 temen-temen lumayan murah kan nah satu lagi saya beli untuk pengganti ininya ya rollernya ya ini dia bisa diganti temen-temen saya kemarin beli pikir bisa dicat dan langsung bisa diganti ya kalau habis nih nih rollernya ini saya beli seharga 5.000 rupiah nih isinya tiga temen-temen kayak bulu boneka gitu ya bukannya can apa bukannya busa ya biasanya kalau untuk ngecat itu busa ya ini lembut banget temen-temen seharga Rp5.000 saya beli saya rasa itu dulu ya temen-temen untuk unboxing kita pada hari ini ya pada tanggal 6 September ini ini saya beli ini dua ini untuk mengecat pager ya nanti saya coba kalau untuk ngecat pakai cat minyak gimana ini kayaknya bisa deh temen-temen tapi saya belum coba baiklah temen-temen semoga pembahasan ini berguna untuk temen-temen semua dan menjadi referensi ya ini benar-benar enak ngecat pakai ini sampai ketemu di unboxing berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh chau